selamat datang kembali di One Piece War Chaker jadi disini kita akan melanjutkan kembali World Truck untuk game One Piece War Chaker ini dan seperti yang gue sudah jelaskan di video sebelumnya disini kita akan menjalankan sebuah misi yaitu chapter ke 8 dan kita jelaskan untuk menemukan sebuah treasure map nah disini kan gue sama sekali kebingungan ya di beberapa video sebelumnya untuk mendapatkan treasure map gue kira gue sudah dapet tapi ternyata belum guys jadi ternyata yang kita dapetin di video sebelumnya yaitu yang ini yaitu Adventure Outfit ya ini yang kita temukan itu ternyata bukanlah treasure map yang gue kira itu merupakan harta karun gitu loh harta karun yang memang harus kita dapetin tapi ternyata enggak itu ternyata hanyalah sebuah chest biasa jadi disini gue sudah mengeksplore seluruh tempat ya jadi gue sudah mengunlock seluruh area yang sebelumnya itu sudah atau masih tertutup yaitu disini naval base terus ada ini emre plaza dan satu lagi yang gue buka yaitu kemarin apa ya ini ya naval base sama ini crystal canyon jadi tiga tempat yang sebelumnya masih tertutup sekarang sudah terbuka dan gue coba untuk searching-searching di youtube ya cara untuk bisa menyelesaikan misi ke delapan atau chapter ke delapan ini dan ternyata banyak sekali di forum-forum yang memang sama sekali kesulitan untuk mencari treasure ini dan ada salah satu orang yang bisa menemukan treasure nya yaitu kalian setelah mengalahkan si Kizaru ya di beberapa video sebelumnya kita berhasil mengalahkan Kizaru dan bertemu dengan si Buggy kalian hanya tinggal lewat ke jalur ini aja di dekat hulkum port dan nantinya Luffy akan berbicara seperti ini oke I smell treasure iya dia mencium bau adanya adanya treasure disini jadi kalian bisa lihat disini di mission ya disitu ada gambar sebuah batu ya sebuah batu di dikasih icon X dan kita bisa langsung menemukannya disini guys ya ini dia kita akan langsung interact aja ya dan kita langsung menemukan treasure yang bener-bener kita cari selama ini jadi memang ketika kalian menggunakan Haki Perception pun itu kotaknya sama sekali tidak akan ketahuan ya kalian harus bener-bener mencari hanya berdasarkan apa yang telah kalian lihat di bagian misi yang ada disini jadi cuman langolnya tuh di ini guys disini bentar di gambar itu doang ya jadi kalian harus bener-bener mencarinya dan kalau kalian sama sekali kesulitan untuk menyelesaikan misinya kalian bisa cek aja di youtube ya karena banyak sekali tutorial ataupun kalian bisa masuk ke beberapa forum yang menjelaskan mengenai One Piece World Shaker ini oke jadi kita akan lanjutin lagi sekarang kita disuruh untuk menuju ke Emery Plaza sebelum itu gue akan save dulu ya mungkin gue akan langsung aja fast travel menuju ke sana so finally kita berhasil untuk melakukan investigasi ya ke 6 tempat sekaligus menemukan yang namanya treasure map atau selamat menikmati terima kasih saya berhenti berhenti dengan semua di Emery Plaza waduh geros ngomong sama semuanya oh ini ini beberapa orang yang sudah kita selamatkan ya jadi setelah kita menyelesaikan ke 6 investigasi ini mereka Mereka semua pada ngumpul disini sepertinya mereka ingin mengucapkan rasa terima kasihnya karena setelah kita selamatkan ya. Oke ya bener mereka cuma mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan mereka semua. Oke ya ya Pak Tua ini sudah kita selamatkan. Terima kasih telah menonton. 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 Nice, itu baru serangan Karena pada saat gue menggunakan teknik ini Bentar, gue cek dulu Gue bisa gak meningkatin skill-nya Oh, bisa Oke, nice Gue akan tingkatin aja attack boost-nya Terus ada Oke Bisa lebih panjang ya efeknya Kita akan naikin Reduce time You cannot charge your attention Oke Kita akan naikin ini juga Oke, good Sepertinya tidak ada hal lagi yang Bisa kita unlock ya Let's go, ini dia Oke, sekarang bisa jauh lebih lama Ketika menggunakan gear keempat ini Ya, tapi memang attack power-nya Benar-benar tidak terlalu kuat sih Menurut gue Tapi disini keuntungannya adalah Ketika kita terkena damage Itu kita sama sekali tidak Merasakan sakit ya Hmm, mamam tuh Ya, tuh Lebih sakit Tidak gue menggunakan teknik Elephant gun ya Daripada menggunakan gear 4 Apa? Apa? Hmm 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 Mugiwara No Ya Hmm 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 Terima kasih telah menonton! Alright guys, jadi barusan kita sudah berhasil mengalahkan Fujitora ya, salah satu admiral yang cukup kuat menggunakan teknik pedangnya cukup legendaris ya, bahkan si Zoro pun belum bisa untuk mengalahkan Fujitora, dan sekarang kita akan menuju ke lokasi berikutnya, dan kita sudah masuk di chapter ke 9 ya, jadi gue akan save dulu. Oke, save sudah, kita akan lanjutin lagi, menuju ke Shepir Town, kita akan langsung fast travel aja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Dari belakang Terima kasih telah menonton 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 oke ini dia kita tinggal cari menggunakan HG Perception oke, jadi Crystal Canyon sedang digunakan oleh para Navi oke, disini banyak sekali Navi yang akan kita temui sepertinya kayaknya gak perlu ditandai juga deh kita bisa langsung aja menuju kesana let's go guys kita sebelumnya belum pernah kesini ya ke daerah yang paling pocok sini kita akan lihat disini ada apaan jalannya dan pemandangannya cukup indah disini tapi yang tidak indah adalah kita harus menyelamatkan si sahabat Jeanne oh sh** dia kuat banget anjir udah gue serang pake elephant gun masih belum mati gila apa-apaan orang tuh barusan oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!